nah ciri-cirinya salah satu ciri-ciri nitrobacter seperti ini sahabat nah seperti ini jadi pupuk kimianya jadi berbusa seperti ini sahabat nah seperti ini mendidih ya ini ciri-ciri nitrobacter yang berhasil sahabat ya nah mendidih ya pupuk kimianya disiram menggunakan cairan nitrobacter ini nah seperti ini sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini admin kembali serga teman-teman semua kali ini kita akan membuat penggembur tanah membuat pupuk penggembur tanah yaitu cara memperbanyak nitrobacter sahabat ya dan untuk testimoninya bisa teman-teman saksikan ini jam 11 siang tapi tanaman subur nah jadi pupuk ini nanti selain menggeburkan tanah juga menjaga kelembaban tanah ini fungsinya yang utama sahabat ya jadi tanaman subur walaupun di musim kemarau dengan kita memberikan pupuk nitrobacter pada tanaman kita sahabat ya nah seperti yang ini juga sahabat ya di musim kemarau tetap hijau sahabat bisa teman-teman lihat sahabat ya media tanam disini gembur ya walaupun musim kemarau tanahnya tetap gembur dan ini merupakan testimoni pengolahan lahan disini di lahan Maman ADJ channel ini memang gembur sahabat ya dan tahapan-tahapannya akan kita bagikan nanti ya bertahap yang pertama ini sudah masuk kapur dan yang kedua nanti kita akan kocor dengan nitrobacter sahabat ya bisa teman-teman saksikan ya nah kelihatannya sih kering ya tapi ketika ditusuk ambrol ya nah seperti ini jadi setelah teman-teman menyaksikan video ini insya Allah nanti tanaman teman-teman akan subur tanah teman-teman juga akan gembur dan subur sahabat ya oke sahabat Ani untuk perbanyakan nitrobacter kita kita hanya memanfaatkan gula pasir 1.4 sahabat ya kemudian kita akan tambah dengan kupu kimia NPK 16 sahabat ya 1.4 juga sahabat ya nah untuk NPK 16 ini ini bisa diganti dengan urea sebetulnya sahabat ya tapi karena disini gak ada urea lagi kosong urea kita bisa menggunakan ini sahabat ya NPK 16 juga gak apa-apa sahabat ya dan untuk nitrobacternya kita menggunakan biang ya ini biang nitrobacter dan untuk pembuatan nitrobacter ini ini 3 bahan sahabat ya gula pasir kemudian tanah di bawah kandang kemudian urea sahabat ya nah kalau misalkan teman-teman membuat indukan seperti ini teman-teman siapkan tanah di bawah kandang ya sekitar 5 jengkal dari permukaan tanah kemudian teman-teman ambil kalau untuk 20 liter berarti teman-teman ambil sekitar 20 sendok sahabat ya kalau untuk 20 liter sahabat ya nah untuk gula pasirnya juga 20 sendok sahabat ya kemudian untuk urea nya juga 20 sendok sahabat ya kalau membuat nitrobacter 20 liter sahabat ya nah sahabat tani karena kita hanya mengkultur atau memperbanyak jadi kita hanya menggunakan biang saja ini ini sekitar setengah liter sahabat ya nah sahabat tani untuk ciri-ciri nitrobacter yang berhasil sahabat ya yaitu yang pertama baumin ya ke mata itu pedih kalau diaduk sahabat ya nah sahabat tani untuk ciri yang pertama yaitu kalau ke mata ya kalau diaduk ke mata pedih sahabat ya nah untuk ciri yang kedua kita akan bagikan ke teman-teman semua dengan dicoba dicampur dengan pupuk kimia sahabat ya nah sekarang kita akan tes disini kita akan lihat sahabat ya kita akan coba kita teskan pada NPK 16 sahabat ya untuk nitrobacter nya sahabat ya ya sahabat tani pupuk kimianya kita coba sobek dulu kita akan coba testimoni pada pupuk NPK 16 sahabat ya nah ini bisa juga pakai pupuk lain sahabat ya misalkan pakai SP36 nah ciri-cirinya salah satu ciri-ciri nitrobacter seperti ini sahabat nah seperti ini jadi pupuk kimianya jadi berbusa seperti ini sahabat nah seperti ini mendidih ya ini ciri-ciri nitrobacter yang berhasil sahabat ya nah mendidih ya pupuk kimianya disiram menggunakan cairan nitrobacter ini nah seperti ini sahabat nah bagi teman-teman yang tertarik dengan membuat nitrobacter silahkan cek pada video ini pada video ini kita buat nitrobacter dari nol ya dari awal silahkan teman-teman cek aja pada video ini dan ini salah satu ciri nitrobacter seperti ini sahabat ya si pupuk kimianya ini mendidih berbusa seperti ini sahabat ya nah ini ciri-cirinya kemudian ini ke hidung menyengat menyengat sahabat ya sengak seperti bau balsam nah ini ciri-ciri nitrobacter oke sahabat ini sekarang kita langsung saja proses perbanyakan nitrobacter yaitu kita menggunakan biang satu ya kemudian untuk airnya kita akan menggunakan air kelapa sahabat ya dan untuk pupuk kimianya kita akan menggunakan NPK-16 kemudian kita campur dengan gula pasir 1.4 kg sahabat ya untuk biang nitronya setengah liter sahabat ya untuk NPK-16 nya juga kita akan gunakan 1.4 kg sahabat ya oke sahabat tani kita tinggal masukkan air kelapanya dulu sahabat ya nah ini yang sedikit tadi untuk sampel kita masukkan juga sahabat ya ya kita masukkan dulu air kelapanya sahabat ya ya sahabat tani ya ya sahabat tani selanjutnya kita masukkan NPK-16 ya atau urea urea juga boleh sahabat ya kita gunakan 1.4 kg 1 gelas 1 gelas setengah setengah per 4 kg sahabat ya kita aduk dulu NPK-16 nya sahabat selanjutnya kita masukkan gula pasirnya 1.4 kg sahabat ya ya kita aduk kembali sahabat gula pasir dengan NPK-16 dan air kelapa sahabat ya oke sahabat tani sekarang kita tinggal masukkan biang nitrobacternya sahabat ya 1 botol ini sekitar setengah liter sahabat ya kita masukkan semua sahabat nah nitro seperti ini ya agak kemerahan kecoklatan seperti ini warna nitro sahabat ya nah ini sengak aromanya sengak sahabat oke sahabat tani sekarang kita tinggal tambah air kelapanya sahabat ya nah sahabat tani mungkin teman-teman ada yang bertanya apakah harus pakai air kelapa tidak ya bisa pakai air biasa air sumur air sungai atau pakai air hujan atau bisa pakai juga air urin ya baik urin kelinci ataupun urin yang lainnya ya urin kambing urin sapi sahabat ya sekarang kita aduk sahabat ya kita aduk merata ya nah nah sahabat tani kalau pengen cepat jadi ini bisa ini bisa ini bisa di airator ya tapi tidak punya airator juga tetap bisa bikin nitrobacter dengan cara kita mengaduk setiap hari sahabat ya tiap pagi atau sore kita aduk sampai 4 hari atau 1 minggu sahabat ya nanti setelah 1 minggu ini sudah bisa diaplikasikan sahabat ya nah untuk dosisnya ini nanti teman-teman ambil 1 gelas dari sini segini segini ya ini kita campur dengan air 10 liter sahabat ya dari sini kita masukkan ke sini kemudian di sini kita isi air lagi 10 liter kemudian kita siramkan per tanamannya 1 gelas ya atau kalau pupuk dasar seperti ini kita siramkan 11 ini per lubang tanam sahabat ya nah ini nanti 4 hari ke depan ini admin akan siramkan pada media tanam ini supaya mendapatkan nitrobacter dari sini sahabat ya untuk menyuburkan dan melembabkan media tanam kita sahabat ya kita isi lagi sahabat sampai penuh nah sekarang kita tinggal tutup pakai kain sahabat ya kita tutup pakai kain diikat karet sahabat nah sahabat ini untuk nitrobacter ini tidak boleh kena sinar matahari sahabat ya nah sekarang kita tutup pakai ini straw pom yang ada plastik hitamnya sahabat ya kita tutup disini sahabat ya ini kita fermentasi selama 4 hari atau 1 minggu oke sahabat terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau